Intro Celum saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Sebagaimana tubuh kita ini Membutuhkan yang disebut dengan perhentian Yaitu kita bisa beristirahat dari jeri lelah dan pekerjaan kita Demikian juga dengan jiwa kita Membutuhkan perhentian itu Ketika jiwa kita tidak mendapatkan perhentian Maka kita menjadi orang-orang yang gelisah Meskipun mungkin tidak kita sadari Perhentian itu hanya didapat Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara salah satu hal yang kita temukan Di dalam diri manusia di dunia ini Baik mereka yang tidak percaya Adanya Allah Ataupun mereka yang percaya adanya Allah Mereka semua terus mencari dan mengusahakan sesuatu untuk batin mereka Dengan bahasa saya Bahwa mereka itu belum ada Perhentian Bagi jiwa mereka Meski mungkin ketika ditanya secara Periferal Banyak Yang tidak Mengatakan demikian Namun jika ditelusuri Memang kenyataan Restlessness Atau kegelisahan itu di dalam jiwa Terjadi Karena tidak dapat dipungkiri Bahwa manusia itu gelisah Ketika mereka tanpa memiliki kepastian Akan kehidupan Yang kekal itu Saudara Tuhan dalam perjanjian lama Menetapkan hari sabat Yaitu hari perhentian Dari pekerjaan-pekerjaan Yang menyibukan Hal ini memberitahukan kepada umat Tuhan Bahwa perhentian itu Hanya ada di dalam Tuhan Bukan Kepada pekerjaan Bukan pada perjuangan usaha manusia Saudara mari kita membaca ulangan Pasal 5 Ayat 12 Sampai 15 Tetaplah ingat Dan kuduskanlah hari sabat Seperti yang diperintahkan Kepadamu Oleh Tuhan Alamu Enam hari lamanya Engkau akan bekerja Dan melakukan Segala pekerjaanmu Tetapi Hari ketujuh Adalah hari sabat Tuhan Alamu Maka jangan melakukan Sesuatu pekerjaan Engkau atau Anakmu laki-laki Atau anakmu perempuan Atau hambamu laki-laki Atau hambamu perempuan Atau lembumu Atau keledaimu Atau hewanmu Yang manapun Atau orang asing Yang di tempat kediaman Supaya hambamu laki-laki Dan hambamu perempuan Berhenti Seperti engkau juga Sebab haruslah kau ingat Bahwa engkau pun dahulu Budak di tanah Mesir Dan engkau dibawa keluar Dari sana oleh Tuhan Alamu Dengan tangan yang kuat Dan lengan yang teracung Itulah sebabnya Tuhan Alamu Memerintahkan engkau Merayakan hari sabat Sudara yang dikasih oleh Tuhan Perintah mengingat Dan menguduskan hari sabat Itu didasarkan Kepada bahwa bangsa Israel Sudah mengalami penebusan Dari Tuhan Maka mereka harus Memelihara sabat Sebagai perjanjian Dengan Tuhan Dalam kitab keluaran Pasal 31 E13 dikatakan Oleh Tuhan Katakanlah kepada orang Israel Demikian Akan tetapi hari-hari sabatku Harus kamu pelihara Sebab Itulah peringatan Antara aku Dan kamu Turun-temurun Sehingga kamu mengetahui Bahwa akulah Tuhan Yang menguduskan kamu Sabat Yang dipelihara Mengingatkan umat Tuhan Akan perjanjian Tuhan Dengan mereka Yang memberikan Perhentian Bagi mereka Sudara apakah pesan firman Tuhan Bagi kita Sudara perhentian Bagi kehidupan kita Dan jiwa kita Itu ada Di dalam Yesus Kristus Karena di dalam Yesus Kristus Kita mendapatkan Perhentian Yang kekal itu Sudara firman Tuhan Mengatakan demikian Tetaplah ingat Dan kuduskanlah hari sabat Seperti yang diperintahkan Kepadamu oleh Tuhan Allahmu Enam hari lamanya Engkau akan bekerja Dan melakukan Segala pekerjaanmu Tetapi hari ketujuh Adalah hari sabat Tuhan Allahmu Maka Jangan melakukan Sesuatu pekerjaan Engkau atau Anakmu laki-laki Atau anakmu perempuan Atau hambumu laki-laki Atau hambamu perempuan Atau lembumu Atau keledaimu Atau hewanmu Yang manapun Atau Orang asing Di tempat kediaman Supaya hambamu laki-laki Dan hambamu perempuan Berhenti Seperti Engkau juga Sudara ini adalah Perintah Tuhan Bagi umat Tuhan Bangsa Israel Untuk menguduskan Hari sabat Yaitu mereka Harus Beristirahat Dari pekerjaan mereka Bukan hanya mereka Tapi termasuk Hamba-hamba mereka Termasuk Hewan-hewan mereka Termasuk Tanah mereka Termasuk juga Orang asing Yang ada Di kediaman mereka Karena Pada hari ketujuh Allah berhenti Dari Mencipta Segala sesuatu Karena semuanya Sudah selesai Maka Allah menetapkan Hari ketujuh Sebagai hari yang kudus Namun juga Ini merupakan Perjanjian Antara Tuhan Allah Dengan Bangsa Israel Dimana mereka Harus berhenti Pada hari ketujuh Supaya mereka Ingat Bahwa Mereka Memiliki Perjanjian Dengan Tuhan Dan mereka Harus Mengutamakan Tuhan Dan Salah satunya Adalah Menghormati Hari sabat itu Sudara Tuhan Yesus Pernah mengatakan Terkait dengan Sabat Bahwa Kristus itu Ada Tuhan Atas hari sabat Dan Hari sabat Adalah Untuk manusia Dan bukan manusia Untuk Hari sabat Sudara yang kasih Dalam Tuhan Perhentian Yang Sejati Itu Digenapi Oleh Tuhan Yesus Sehingga Setiap orang Yang percaya Kepada dia Dia Mengalami Perhentian itu Kita Kita Masih Ingat Bagaimana Pemimpin Pemimpin Agama Pada Jaman Tuhan Yesus Membuat Aturan Aturan Sedemikian Rupa Supaya Orang Tidak Bekerja Pada Hari sabat Maka Yang seharusnya Hari sabat Menjadi tempat Atau Waktu Mereka Res Atau Berhenti Justru Hari sabat Menjadi Beban Bagi mereka Sehingga Mereka Tidak Ada Perhentian Bagi Jiwanya Disitu Tuhan Yesus Berkata Hari sabat Adalah Untuk Manusia Bukan Sebaliknya Dan Kristus Adalah Tuhan Atas Hari sabat Disitulah Sudara-sudara Kristus Dia Menggenapi Perhentian Itu Namun Kristus Juga Satu kali Memberikan Perhentian Yaitu Perhentian Yang kekal Dimana Kita Beristirahat Dari Segala Jeri Lelah Kita Sudara Tuhan Yesus Di dalam Injil Yohanes Pasal 14 Yohanes Mengatakan Damai Sejahtera Kutinggalkan Bagimu Damai Sejahtera Kukuberikan Kepadamu Dan Apa yang Kuberikan Tidak Seperti Yang Diberikan Oleh Dunia Kepadamu Janganlah Gelisah Dan Gentar Hatimu Sudara Itu Tuhan Yesus Katakan Dan Tuhan Yesus Berkata Di dalam Injil Matius Dia Berkata Marilah Kepadaku Hai Kamu Yang Letih Lesud Dan Berbeban Berat Karena Aku Akan Memberikan Kepadamu Perhentian Yaitu Kelegaan Bagi Jiwamu Sudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Lahir Ya Kita Perlu Perhentian Itu Supaya Kita Bisa Produktif Dalam Hidup Kita Orang Yang Tidak Mengalami Perhentian Bagi Lahir Ya Dia Dia Cenderung Menjadi Tidak Produktif Bahkan Menjadi Sakit Sudara Bagaimana Dengan Jiwa Kita Apakah Sudara Mengalami Perhentian Itu Atau Sudara Justru Hari Ini Sedang Gelisah Restless Tidak Tau Kegelisahan Apa Yang Sudara Alami Sudara Kegelisahan Muncul Karena Sudara Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mengatasi Apa Yang Sudara Hadapi Sudara Ingatlah Kristus Yang Mati Bagi Sudara Dan Telah Bangkit Bagi Sudara Yang Menebus Kita Dari Perbudakan Dosa Sudara Dia Tuhan Atas Segala Sesuatu Dia Yang Mengontrol Segala Sesuatu Sudara Kita Bisa Melabuhkan Perhentian Kita Kepada Dia Sudara Taruh Hidupmu Kedalam Tangan Tuhan Yesus Tidak Ada Yang Bisa Melampaui Dia Bahkan Ketika Danau Galilea Mengamuk Dia Cukup Berkata Tenanglah Maka Danau Itu Tenang Ketika Orang Mengalami Kerasukan Setan Tuhan Yesus Cukup Mengatakan Mengusir Setan Itu Dan Setan Itu Pergi Ketika Orang Mengalami Sakit Penyakit Dia Berotoritas Sakit Penyakit Itu Sudara Kasih Dalam Tuhan Tidak Ada Satu Hal Di Dunia Ini Yang Diluar Kendali Dia Oleh Karena Itu Sudara Mari Taruhlah Hidupmu Di Dalam Tangan Dia Dialah Tempat Perhentian Bahkan Ketika Engkau Percaya Kepada Dia Tuhan Berkata Demikian Di Dalam Firmannya Yohanes Pasal 10 Ayat 27 Sampai 28 Domba Dombaku Mendengarkan Suaraku Dan Aku Mengenal Mengikut Aku Dan Aku Memberikan Hidup Yang Kekal Kepada Mereka Dan Mereka Pasti Tidak Akan Binasa Sampai Selama Lamanya Dan Seorang Pun Tidak Akan Merebut Mereka Dari Tanganku Sudara Di Dalam Kristus Kita Akan Mendapatkan Perhentian Itu Mari Kita Berdoa Bapak Di Surga Terima Kasih Untuk Kebaikan Tuhan Kepada Kami Hari Ini Kami Diberitahukan Oleh Engkau Akan Sabat Itu Yang Sesungguhnya Bukan Pada Harinya Tetapi Pada Tuhannya Karena Alasan Bangsa Israel Harus Mengingat Sabat Karena Mengingat Tuhan Dan Terima Kasih Tuhan Melalui Yesus Kristus Kami Boleh Mengalami Perhentian Itu Terima Kasih Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Tuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati